Hello, Technolovers! Hubungan Iran dan Amerika Serikat memanas. Ini akibat serakaian serangan oleh kelompok militan yang didukung Iran terhadap pasukan AS di Suriah bulan lalu menyebabkan 23 tentara mengalami cedera otak traumatis. Seorang kontraktor Amerika tewas dan 25 tentara Amerika terluka dalam serangan itu. Wah, udah hubungannya emang gak baik-baik, eh malah tambah bahan bakar. Coba deh kita perbandingkan kekuatan militer antara AS dan Iran berikut ini. Ngomongin soal yang tadi nih, pejabat pertahanan mengatakan 13 dari 26 korban adalah akibat dari serangan berikutnya oleh pasukan yang didukung Iran di Suriah yang mengikuti pembalasan AS atas serangan mematikan 23 Maret di timur laut negara itu. Pengungkapan tentang korban terbaru menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif serangan balik AS dalam menghalangi militan yang telah mencoba untuk menyakiti personil dan kontraktor militer AS di Suriah. Ditanya apakah serangan AS terbaru yang menargetkan fasilitas yang digunakan oleh afiliasi Iran dari korps pengawal revolusi Islam menghalangi militer dari serangan di masa depan? Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Raider mengatakan pada 13 Maret, harus terjadi pada waktu dan tempat tertentu untuk memastikan bahwa militer AS berhasil menghalau serangan dan memberikan dukungan kepada angkatan bersenjata AS. By the way, kalau menurut Wikipedia nih, Iran dan Amerika Serikat memang tidak mempertahankan hubungan diplomatik formal sejak April 1980. Pakistan berfungsi sebagai protektorat Iran di Amerika Serikat, sedangkan Swiss berfungsi sebagai protektorat Amerika Serikat di Iran. Kontak dilakukan melalui bagian kepentingan Iran dari kedutaan besar Pakistan di Washington dan bagian kepentingan Amerika dari kedutaan besar Swiss di Teheran. Pada Agustus 2018, pimpinan tertinggi Iran Ali Khamenei memblokir pembicaraan langsung dengan Amerika Serikat. Wah, ngomong-ngomong soal hubungan, pertahanan, dan keamanan, kira-kira siapa ya yang memiliki kekuatan militer paling kuat? Coba kita lihat. Dari data JFB, sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat ketiga di dunia, yakni total 337.341.954 jiwa, kekuatan militer AS berada di urutan pertama, di mana Amerika Serikat memiliki total 1.832.000 personil militer, 1.390.000 personil aktif, 442.000 personil cadangan, dan tidak memiliki paramiliter. Selanjutnya, 660.107 personil AU, 1.010.500 personil AD, dan 731.600 personil AL. Sedangkan Iran dengan jumlah penduduk total 86.758.304 jiwa, dan berada di peringkat ke-9, penduduk terpadat di dunia. Iran berada di urutan ke-17 militer terbaik dunia dengan indeks 0,2712, yang di mana Iran memiliki total 1.015.000 personil militer, di mana 575.000 personil aktif, 350.000 personil cadangan, dan 90.000 paramiliternya, lalu 45.000 personil AU, 350.000 personil AD, 20.000 personil AL. Jadi tentu saja ya, tidak perlu diperdebatkan Amerika Serikat unggul dari Iran. Kekuatan di sektor udara Pesawat tempur, Amerika Serikat, 1.914 unit, sementara Iran, 196 unit. Pesawat serangan khusus, Amerika Serikat, 843 unit, sementara Iran, 23 unit. Pesawat pengangkut, Amerika Serikat, 962 unit, sementara Iran, 86 unit. Pesawat lati, Amerika Serikat, 2.634 unit, sementara Iran, 94 unit. Pesawat misi khusus, Amerika Serikat, 731 unit, sementara Iran, 9 unit. Helikopter militer, Amerika Serikat, 5.584 unit, sementara Iran, 126 unit. Helikopter serang, Amerika Serikat, 983 unit, sementara Iran, 12 unit. Dari alutsista udaranya, tidak perlu diragukan lagi, Amerika Serikat tentu saja lebih unggul dari Iran, dengan jumlah 13.300 unit ala tempur udaranya, dan berada di peringkat pertama, kekuatan udara terbaik. Sementara Iran hanya memiliki 541 unit ala tempur udaranya, dan berada di peringkat ke-21, kekuatan udara terbaik dunia. Jauh bukan? Sekarang kita beralih ke sektor darat. Tank, Iran, 4.071 unit, dan Amerika Serikat, 5.500 unit. Kendaraan lapis baja, Iran, 69.685 unit, dan Amerika Serikat, 303.553 unit. Artileri Derek, Iran, 580 unit, dan Amerika Serikat, 1.000 unit. Artileri Gerak, Iran, 2050 unit, dan Amerika Serikat, 1.339 unit. Proyektor roket, Iran, 1.085 unit, dan Amerika Serikat, 1.716 unit. Hmm, sekalipun dijumlahkan, tetap saja, kelihatan siapa paling unggul? Amerika Serikat dengan total 313.108 unit ala tempurnya, AS unggul dengan Iran yang hanya memiliki 77.471 unit ala tempur daratnya. Lagi-lagi jauh banget. Next, mari kita langsung beralih ke sektor raut. Kapal Induk, Amerika Serikat, 11 unit, sedangkan Iran tidak ada. Kapal Perusak, Amerika Serikat, 92 unit, sedangkan Iran tidak ada. Kapal Korvet, Amerika Serikat, 22 unit, sedangkan Iran, 3 unit. Frigate, Amerika Serikat tidak ada, sedangkan Iran, 7 unit. Kapal Selam, Amerika Serikat, 68 unit, sedangkan Iran, 19 unit. Kapal Patroli, Amerika Serikat, 10 unit, sedangkan Iran, 21 unit. Kapal Perang Ranjau, Amerika Serikat, 8 unit, sedangkan Iran, 1 unit. Wah, kalau sektor laut antar kedua negara ini menarik ya? Meskipun sama-sama sedikit, tetap saja, Amerika Serikat memegang kursi kekuasaan. Eh, tapi nih guys, selain ranking dan jumlah alutsista, ada faktor lain yang juga mendukung kekuatan militer suatu negara. yakni faktor sumber daya alamnya dan logistiknya. Sumber daya alam meliputi produksi minyak Amerika Serikat, 18 juta barrel, sementara Iran, 3 juta 450 ribu barrel. Konsumsi minyak Amerika Serikat, 20 juta 555 ribu barrel, sementara Iran, 1 juta 935 ribu barrel. Cadangan minyak Amerika Serikat, 50 miliar barrel, sementara Iran, 210 miliar barrel. Selanjutnya, faktor logistik. Angkatan Kerja, Amerika Serikat, 147 juta jiwa, sementara Iran, 30 juta 500 ribu jiwa. Kapal sipil, Amerika Serikat, 3.627 unit, sementara Iran, 893 unit. Pelabuhan dan terminal utama, Amerika Serikat, 35 unit, sementara Iran, 4 unit. Bandara, Amerika Serikat, 13.513 unit, sementara Iran, 319 unit. Cakupan Jalan Raya, Amerika Serikat, 6.586.610 km persegi, sementara Iran, 223.485 km persegi. Rel Kereta Api, Amerika Serikat, 293.564 km persegi, sementara Iran, 8.484 km persegi. Itulah perbandingan kekuatan militer Amerika Serikat versus Iran. Dari kendaraan tempur, tidak diragukan lagi, jika AS di atas Iran. Wong negara penguasa emang ya? Angkaran militer yang disediakan AS bahkan mencapai 761 miliar 681 juta USD atau setara dengan 11 kuadriliun 402 triliun 364 miliar 570 juta rupiah. Sedangkan Iran hanya sebesar 54 miliar 200 juta USD atau setara dengan 812 triliun 187 miliar. Meski begitu, ternyata cadangan emas dan devisa AS lebih sedikit loh dari Iran, yakni hanya 123 miliar 300 juta dolar atau setara dengan 1 kuadriliun 845 triliun 801 miliar rupiah. Sementara Iran, 1 triliun 44 miliar 310 juta USD atau setara dengan 15 kuadriliun 804 triliun 65 miliar 385 juta rupiah. Banyak banget gak tuh? Oke deh, itulah perbandingan kekuatan militer Iran versus Amerika Serikat. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa besok,